Intro Hai 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 Sobat Simple semuanya Welcome back di Youtube channelnya Indonesian Simple Masak Simple Do David Bersama saya Chef Martin Praja pastinya Sobat Simple Hari ini aku pengen bagi-bagi resep lagi nih Sobat Simple Kita bikin resep ayam bakar taliwang Aku bakalan bikin resepnya nih yang paling simple Dengan bahan-bahan yang mudah untuk ditemukan Tenang aja Sobat Simple ya Nah Sobat Simple sebelum mulai masak Jangan lupa subscribe Youtube channelnya Indonesian Simple Biar kalian gak ketinggalan resep-resep terbaru Yang bakalan aku share disini ya Sobat Sobat Simple langsung aja kita buat resep ayam bakar taliwang Ala Indonesian Simple Let's start cooking Sobat kita bakalan menyiapkan bumbu halusnya dulu ya Sobat ya Siapkan chopper disini Kalian siapkan disini 10 buah bawang merah ya Lalu tambahkan 2 siung bawang putih Sobat Simple kita pakai disini terasi yang sudah dibakar ya Sebanyak 1 sendok teh Selanjutnya kita siapkan 1 buah tomat Tomatnya kita potong dulu supaya mudah masuk ke dalam choppernya Next Tambahkan kencur ya untuk bikin ayam bakar taliwang ini Kita butuh disini 5 cm kencur Masukkan ke dalam chopper Lalu tambahkan 7 cabai rawit merah ya Untuk menambahkan rasa pedasnya ya Sobat ya Selanjutnya kita tambahkan 6 buah cabai merah besar Ya tapi untuk resep kali ini saya akan buatnya itu pakai cabai bubuk sebanyak 1 sendok makan Kita tambahkan 1 sendok makan Sobat cabai bubuk ini hanya untuk memasak ya Dan ini terbuat dari cabai merah yang segar Sehingga rasa dan juga pedasnya tetap ada disini ya Untuk airnya kita tambahkan disini 3 sendok makan air Kita haluskan ya Sobat Semua bahannya sudah lengkap Wah warnanya juga cantik sekali nih Sobat Giat merah Dan juga ini aroma pedasnya sudah tercium ya Sobat ya Sekarang kita akan langsung memasak Kita siapkan minyak dan juga wajannya Sobat ya Panaskan wajannya terlebih dahulu Tambahkan 4 sendok makan minyak goreng Sobat ini sekarang kita masukkan ya Bumbu yang tadi sudah kita haruskan ke dalam minyak yang sudah panas Ini harus kita tumis dulu ya Sobat ya Bumbunya harus sampai tanak sampai matang Kita kurangi juga kandungan airnya ya Sobat kita bisa lihat nih Bumbunya kalau sudah siap Itu minyaknya dia akan keluar ya Dan kandungan airnya berkurang nih Warnanya kita bisa lihat juga lebih gelap Setelah siap Kita akan memasukkan disini Satu ekor ayam yang sudah saya potong menjadi 4 bagian ya Masukkan Lalu ini kita aduk rata dulu ya Sobat Kita mau bumbunya itu meresap dulu nih Sehingga ayamnya nanti akan berubah warnanya ya Nah Sobat setelah ayamnya warnanya sudah berubah seperti ini ya Next Kita tambahkan airnya sebanyak 1,5 liter air ya Sobat Sobat tambahkan disini 1,5 sendok teh garam ya Selanjutnya gula pasirnya disini sebanyak 1 sendok teh Sobat ini kita masak ya Sampai dagingnya itu matang sempurna dan juga empuk selama 30 menit Dan nantinya airnya juga akan surut ya Sobat ya Sobat ini sudah matang sempurna ya Sudah 30 menit dan dia sudah surut nih airnya ya Dia sudah mengental Ini sudah matang Saya sudah menyiapkan pangkangan ini Kita akan bakar dulu ya Kita panaskan dulu Wah Sobat Ini bisa langsung kita bakar nih Sobat Sobat ini kita bakar Nanti ke 2 sisinya ya Sebentar aja untuk mendapatkan aroma bakarannya Baru nanti kita akan sajikan dengan bahan pelengkapnya ya Sobat jangan lupa sambil diolesi juga ya Supaya bumbunya tetap ada rasanya juga Dan juga makin enak Sobat Sobat ini sekarang sudah ya Kita angkat dulu nih Nanti kita akan tata juga ya Sobat ya Dengan bahan pelengkap lainnya Aduh aroma bakaran itu emang paling nikmat Sobat Sobat ini aku sudah menyiapkan Kangkung yang sudah direbus ya Terakhir Sobat tinggal kita tambahkan Ini ada kacang tanah ya Yang sudah saya goreng Untuk menemani makan kangkungnya nih ya Sobat kita cicip bareng ya Sobat ya Tadi aku udah nyimpen satu Sobat Heee Tuh Uh Tambahin kangkungnya Terus tambahin juga kacang Sekarang kita makan ya Sobat Ayamnya matang sempurna dan masih juicy dong Empuk semuanya nih Empuk semuanya nih Mari Sobat kita makan Pedasnya masih berasa Aroma smokynya benar-benar Bikin kita tuh makan tuh makin enak rasanya ya Dagingnya matang sempurna Bumbunya juga nyerep nih Sampai ke dalam daging-dagingnya Terus Pedas Tapi gak lebay Pas banget pedasnya Gurinya dapet Dimana pakai nasi putih Angasih lezat banget Sobat Terus tadi Sobat lihat kan Ini karena aku pakai cabai bubuk Warnanya cakep banget Hmm Sobat harus nyobain ya Hmm Pelengkapnya juga ini pas banget ya Kangkung Plus ayam bakar taliwang itu Klop banget Sobat Sobat Simpel Itu dia tadi resep kita kali ini Untuk bikin ayam bakar taliwang Kalau kalian bingung mau cari resep lainnya Jangan kemana-mana Hanya di Youtube channel Indonesia Simple Kita bakalan share resep-resep yang enak-enak Ya tinggal di scrolling aja Di channel ini udah lengkap banget resep-resepnya Sobat Simpel Dan dijamin anti gagal Saya Syekh Martin Braja Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Hanya di Youtube channelnya Indonesian Simple Masa Simple No Reven Bye Sobat Simpel Have a great day Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video